Oke, ini cara pasang voltmeter display yang ada ampernya Disini ada 3 kabel, yang kecil yang bawah, dan ada 2 kabel merah dan hitam Kita cari cara pemasangan yang mudah dimengerti Oke, disini ada hitam dan hitam Yang besar dan yang kecil, ini kabel bawaannya Kita sambungkan kayak gini dulu Ini cara biar mudah dimengerti Kita sambungkan dulu kayak gini Dan yang kecil, putih dan merah ini Atau ada yang kuning ini Biasanya ada yang kuning, ada yang putih Ini juga kalian sambungkan kayak gini Nah, setelah keduanya tersambung, merah dan putih ini Dan yang hitam-hitam ini juga tersambung kayak gini Lalu kita pasang pada trapo ya Kita kasih timah dulu Oke, yang ini juga Ini kalau sudah tersambung Untuk yang hitam Ini kita hubungkan pada Tegangan negatif atau Min pada trapo Tentunya ini kan memerlukan tegangan DC ya Harus melalui dioda dulu Ini kita sambungkan dulu di Bagian min Yang hitam tadi Terus lanjut Yang merah dan putih Atau kuning Biasanya putih dan kuning ya Ini kebetulan punya saya ini putih Ini kita sambungkan di Plus Kalau sudah tersambung kayak gini Hitam di min Merah dan putih ini di Plus ya Oke Ini sudah nyala Kita cek Nah ini sudah nyala Saya pasang di 12 volt Disini juga terukur 12 volt ya Dan bagaimana cara menghidupkan Ampernya ini ya Untuk Keluaran ampernya Kita harus menggunakan Beban Nah disini Kita cabut dulu ya Kita cabut dulu Nah Ini Kabel merah ini adalah Plus dari beban ya Terserah mau kipas Mau lampu Kita contohkan pada Lampu HP L ini Untuk plus Kita soldatkan di bagian Output tegangan Bagian plus ya Jadi Merah ini ketemu semua ya Kecuali yang Kabel Besar ini ya Kabel yang tebal ini Ini nanti dibuat Output Kita soldatkan dulu Di plus Kurang nempel ya Tinggal yang min Beban ini ya Oke kita nyalakan dulu Biar kalian paham Ini kok lepas lagi Biar Kita nyalakan dulu ya Nah Ini sudah nyalakan dulu ya Untuk yang Negatif Atau Main dari Beban ini Yang kabel hitam ini Kita hubungkan ke Kabel merah Yang tebal ini ya Ini merah Ini merah Adalah Output Dari Amper Nah Kayak gini ya Nah Kayak gini Kita balik Biar tidak silok Oke Nah Kayak gini Ini sudah terbaca 0,17 Miliampere ya Terbaca 0,17 Karena ini Travunya Jelek Atau travu biasa Jadi tegangannya turun ya Untuk voltasenya turun ya Menjadi 9,18 Karena Sudah dikasih beban ya Beda lagi Kalau travunya Kondisi Bagus Atau yang Kualitasnya bagus Mungkin Turunnya tidak akan Signifikan ya Ini langsung 9 volt ya 9,4 9,5 Di bawah 10 Oke Cukup sekian Bila ada pertanyaan Bisa kalian tulis di kolom komentar Terima kasih Nantikan video saya selanjutnya Selanjutnya selamat menikmati